hai 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 Assalamualaikum Hai kali ini saya mau ngasih tahu gimana cara mencuci BH biar tidak cepet rusak di sini ada berbagai ukuran kantong buat nyuci biar enggak cepet rusak Hai ini kayak gini ada ukuran kecil Hai ada ukuran besar di sini aku memiliki banyak bangun kayak gini karena sekarang bihannya cuma tiga jadi aku pakai yang ini aja yang kecil walaupun ini udah rusak udah sobek sedikit tapi aku suka ini karena terlalu lembut dan ada batiknya jadi indah sebenarnya ada yang khusus BH kayak gini bentuknya Ayo kita bisa masukin kayak gini caranya Hai kayak gini terus kayak gini Hai masukin kalinya hai 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 dan tutup resletingnya Hai begini Hai tapi aku enggak suka karena ini keras Hai aku lebih suka yang biasa hai 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 karena ini agak keras ada sesuatunya gitu plastik Hai jadi aku lebih suka yang biasa dibandingkan ini Hai jadi aku mau pakai yang ini saja ini dia Hai kita masukin aja BHB hanya Hai terus tutup seletinya hai 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 dan kita bisa langsung masukkan ke mesin cuci Hai tutup mesinnya hai 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 kita masukkan sabun karena ngucingnya juga nggak terlalu banyak jadi pakai sedikit saja kebetulan lagi kosong pengharum bajunya jadi cukup pakai sabun dan ini dia caranya bisa pakai kotor berbagai macam-macam pilihan tapi karena bajuku termasuk koton, BH juga jadi pakai yang bagian atas koton disini ada juga ini ada pengaturan air panas aku turun ke 30 ini buat pengeringnya biarkan 1200 aja karena aku gak mau banyak air biar cepat kering terus disini waktunya 2 jam setengah tapi karena kebanyakan terlalu lama jadi aku setting menjadi 1 jam saja pakai yang ini tuh 1 jam terus terakhir nyalain ini mulai deh ini gambar airnya mulai turun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!